Intro Hai Pemirsa Grabak TV Di zaman sekarang, banyak jajanan yang memiliki cita rasa yang bervariasi. Ada yang gurih, asin, hingga manis. Salah satu jajanan populer yang cukup banyak penggemarnya adalah roti bolu. Roti bolu menjadi hidangan nikmat yang digandrungi oleh banyak orang, baik tua maupun muda. Kelezatan rasa kue bolu ini memang mampu menarik perhatian banyak orang. Rasa kue bolu ini lembut dan manis. Memang, nama kue bolu ini sangat populer, bahkan terkenal hingga manca negara. Ada berbagai macam jenis roti bolu, yakni bolu panggang, bolu kukus, bolu gulung, dan lain sebagainya. Di Dusun Kerajan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, ada pabrik yang memproduksi roti bolu yang khas, yaitu bolu cukil. Apakah kalian tahu tentang roti bolu cukil? Bolu ini memiliki tekstur yang lembut, manis, dan lezat. Pemilik usaha ini ialah Bapak Supraitno. Ia tidak sendiri mengelola pabrik tersebut. Beliau dibantu oleh anaknya yang bernama David. Bolu cukil ini karena cara membuatannya itu dicukil dari satu per satu, manual dari citaannya. Kemudian baru di oven. Kalau bolu yang lain, itu bolu panggang, itu pertama setelah di mixer, diproses, kemudian di oven pertama. Setelah setengah matang, kemudian dipotong, melalui mesin potong otomatis, kemudian dipanggang kembali. Itu prosesnya lebih cepat. Memproduksi bolu cukil ini sejak 2001. Kalau bolu panggang, itu mulai 1995. Ada 18 karyawan yang bekerja di pabrik Bapak Supraitno. Biasanya, kegiatan produksi dimulai dari jam 7.30 pagi hingga 14.30 sore. Dan pada hari Minggu, produksi libur. Itu satu tepung terigu, dua gula, terus ketiga telur, keempat topping powder, gula halus, terus susu powder, air, sama minyak. Ada pun cara pembuatannya. Tahap pertama, memasukkan telur dan gula. Lalu vanili. Dan perwarna makanan secukupnya. Lalu air satu cawang. Kemudian diaduk menggunakan mixer. Setelah adonan tercampur rata, Lalu, memasukkan pengembang makanan agar tekstur bolu yang dihasilkan lebih lembut dan tidak keras saat dimakan. Setelah itu, memasukkan tepung gandum dan baking powder. Dan yang terakhir, minyak satu cawang. Sampai semua adonan tercampur rata. Tahap selanjutnya adalah mencetak adonan. Cetakan bolu cukil diberi sedikit minyak agar tidak lengket. Agar lebih menarik, Bolu cukil diberi gambar sebagai ciri khas. Selanjutnya, Bolu cukil memasuki tahap pengovenan. Kira-kira 10 sampai 15 menit hingga matang sempurna. Setelah itu, Bolu cukil dikeluarkan dari oven. Dengan cara dicukil dari cetakan dan dipindahkan ke loyang untuk tahap pengeringan. Proses pembuatan bolu cukil ini melewati dua tahap pengovenan, yaitu tahap oven pertama untuk mengembangkan adonan, dan tahap yang kedua adalah pengeringan. Hal ini bertujuan untuk membuat tekstur bolu cukil buatan Pak Supra Hitno terasa renyah di luar namun lembut di dalam. Dalam proses pembuatannya, bolu cukil ini tidak menggunakan pewarna dan pengawet. Meski demikian, bolu cukil mampu bertahan hingga 8 bulan loh. Setelah semua tahap selesai, bolu cukil siap dikemas untuk dipasarkan. Bolu cukil ini biasa dipasarkan dalam kemasan 2 kilo dan dibanderol dengan harga Rp 56.000. Cira-kira sekitar 30-an karton perharinya. di lukal sini saja seperti daerah Pasang Grabak, Temangkung, Secang, Kabupaten Magelang ini sudah semua. Terus yang luar kuta pun juga ada, sampai di Banjarnegara, Pekalongan, terus yang ke arah ke timur sampai ke Kudus, Jepara, Pati juga sudah ada. Ya untuk kira-kira satu harinya itu, kalau untuk bolu cukil saja itu mengolahnya, ya sekitar hampir 1,5 juta lah. Jadi untuk kali satu bulan itu kan kita dipotong libur empat hari. Ya mungkin 1,5 juta dikali 26 hari ya. Ya sekitar segitulah berapa kira-kira nanti. Nah kalau sukanya ya kalau pas mulai hadapi pasar yang rame, jadi omsetnya bisa tambah, hasilnya juga tambah, keuntungannya ya juga tambah. Tapi kalau untuk dukanya itu ketika waktu pasar agak sepi, nah itu mungkin ya omsetnya agak turun lah, seperti tidak seperti waktu-waktu pasar rame. Kalau momen ketika lebaran itu kan rame sekali jadi agak lumayan. Tapi kalau sepi ya omsetnya ya mungkin turun, mungkin sampai kalau karyawan juga libur lah, meskipun hanya seminggu gitu saja mas. Harapan saya ya bisa usahanya itu bisa berkembang mas. Bisa berkembang, bisa lebih produknya itu lebih diversifikasi. Jadi bisa produknya itu lebih bermacam-macam lagi rotinya. Terus yang utama itu bisa ngurangi pengangguran. Itu yang sangat saya inginkan itu bisa. Orang pengangguran itu bisa bekerja gitu lah mas istilai. Bisa beribadah sekalian bisa beribadah gitu. Bantu orang lain gitu loh mas. Oh ya kalau motivasi untuk menonton ya bagi penonton ya janganlah takut untuk berusaha untuk bekerja mandiri. Semua itu mesti kalau udah dijalani dulu pasti ada jalan-jalan yang kemudahan-kemudahan. Jadi jangan takut untuk memulai usaha sendiri. Soalnya Tuhan itu mesti ngasih rezeki itu setiap orang pasti dikasih rezeki. Jadi tidak usah takut untuk bekerja, mandiri, dan selalu mencoba apa yang kekurangan-kurangannya itu harus dicari dan dikembangkan. Jangan putus asa itu saja. Dalam usaha pasti memerlukan proses pembelajaran dan pengalaman. Meski nampak sederhana, namun usaha pembuatan bolu cukil ini mampu mencapai omset hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Selain itu juga diperlukan keterampilan, ketekunan, dan kejelian dalam melihat peluang usaha yang akan dijalankan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.